Ya, kita lihat bagaimana robek jersi dari kartu kuning Tim Nas Indonesia harus mengakui kekalahan tipis dari Yordania Skor 0-1 mengakhiri laga kedua dari kualifikasi Piala Asia 2023 Namun hasil ini harus disyukuri dan diapresiasi Karena para penggawa Garuda sudah bermain dengan semangat juang yang tinggi Dari lini belakang hingga lini depan Para pemain Tim Nas Indonesia sudah menunjukkan permainan maksimal Salah satu hal yang disoroti adalah perjuangan Maklok dalam memainkan peranian di lini tengah Maklok bermain baik dan totalitas dalam menyeimbangkan lini tengah Tim Nas Indonesia Setelah mengatur serangan, berapa kali Maklok selalu berusaha memutus serangan dari Yordania Salah satu momen ketika Maklok sudah kehilangan keseimbangan Dalam menjaga pemain nomor 10 Yordania Di tayangan pertahanan Tim Nas Indonesia di obrang kabrik, Maklok sambil terjatuh Menarik jersey dari pemain Yordania tersebut Secara mengejutkan, jersey tersebut robek hampir setengahnya Bahkan badan dari pemain Yordania itu sampai terlihat Dari Maklok ya Ya kita lihat bagaimana robek jersey dari Jakarta pun Ya memang kayak gini lah kita ya kan FGD Football itu gak pernah ada liburnya buat kasih kamu informasi semenarik mungkin Di dunia Jepang Bola ya kan Dan pastinya nanti aku bakal balik lagi buat kasih kamu informasi yang lainnya So stay soon with me ya, bye bye Sub indo by broth3rmax